Apa? Tes DNA? Tes DNA untuk apa? Hmm... Tes DNA? Hai teman-teman semua Halo Halo teman-teman semua Teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang Tes DNA Wait a moment Tes DNA? For what? Kamu mau tahu Tes DNA untuk apa? Jangan lupa like dulu Subscribe Di tombol subscribe Dan juga jangan lupa komen ya Terima kasih Vlog ini teman-teman Saya bikin masukan dari sepupu saya Dia kuliah di Jerman Namanya Lorna Kemarin kita baku teleponan Terus gak tahu kenapa kita Bicaranya langsung tentang soal tes DNA gitu kan Udah akhirnya dia bilang Gimana kah kalau bikin tes DNA aja Itu menarik banget untuk dibahas Terus saya bilang Oh ya? Gitu Tes DNA itu Katanya famous dari tahun lalu Dan saya bikin tes DNA itu juga dari tahun lalu ya Teman-teman Dan saya gak tahu kalau Itu Lagi booming gitu Semuanya pada pengen tes DNA Nah akhirnya Nah akhirnya Saya bikin lah vlog ini Tentang tes DNA Dan so Sekarangnya saya akan kasih tau kalian Tahun lalu itu Suami saya sih yang berniat untuk mau tes DNA Bukan saya Saya juga taunya dari suami saya Dia searching di Google Untuk tentang tes DNA Dan dia sudah bertanya juga sama mereka Dari pihak tes DNA itu Terus mereka kirim kita paket Paket untuk tes DNA ya teman-teman Udah Akhirnya saya tes DNA Awalnya itu saya bilang Ngapain sih tes DNA Enggak penting banget kan Sejarah kan Kalau tes DNA itu kan Untuk orang yang pengen tau Apakah DNA kandung saya atau enggak Gitu kan Ternyata suami saya pengen tau Saya ini berdarah apa Ya tentu saya kan berdarah Jerman dan Belanda Dan saya pasti tentu saya berdarah Indonesia kan Tapi suami saya bilang Enggak Pengen tau aja Saya ini Tes DNA ini Dia kan Ini penting gitu kan Untuk mengetahui berapa persen Darah Eropa Atau darah Amerikanya Kalau ada Gitu teman-teman Dan saya juga pengen tau juga Saya berapa persen darah Asia gitu kan Teman-teman Sapa tau saya ada darah Amerika Atau Itali gitu Atau Inggris ya We'll see Ternyata Tidak salah sekali ya Ini resultnya teman-teman Oke Saya akan kasih tau kalian Hasil dari tes DNA nya ya teman-teman Asia 98,2% Filipina Indonesia dan Malaysia 87,5% Thailand dan Kamboja 10,7% Sisanya itu Oceanian 1,8% Wow ya Ternyata saya ada darah Filipina Malaysia Thailand dan Kamboja Interesan ya So teman-teman Itulah hasil Dari tes DNA Semoga kalian suka Vlog saya kali ini Dan kalau ada Masukan atau komen Gitu Jangan lupa di komen Selamat menikmati Selamat menikmati